Sebuah foto yang melihatkan terpidana kasus korupsi Setia Novanto atau Setnof membawa ponsel beredar terlihat dalam foto tersebut dua ponsel terletak di depan meja tempat narapidana korupsi itu duduk terlihat dalam foto tersebut juga ada ex wali kota Bandung Dada Roslada dan sejumlah pria lainnya Sementara itu ada juga salah seorang di antara mereka yang tengah memainkan ponselnya Pasca viral Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan penjelasan mengenai beredarnya foto mantan ketua DPR Setia Novanto yang kedapatan membawa handphone Kepala bagian humas dan protokol Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan foto tersebut diambil saat perayaan Aidul Adha pada tahun 2020 Sementara Kepala Lapa Suka Miskin Eli Yuzar menambahkan pihaknya sudah mengingatkan Setnof agar tak melakukan kembali hal tersebut sebab termasuk perbuatan melanggar Dia mengatakan gambar yang kini beredar itu diambil pada 2020 tepatnya saat masih ada dalam suasana Aidul Adha Eli memastikan penghuni lapas yang kedapatan membawa ponsel langsung ditindak lanjuti Dikutip dari Tribunews.com sebagai informasi Setia Novanto difonis 15 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus IKTP pada tahun 2018 Dia juga harus membayar uang pengganti sebesar yang dia terima yaitu sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat Setnof diketahui nekat memanfaatkan izin sakit dan keluar dari lembaga pemasyarakatan atau Lapa Suka Miskin Bandung Jawa Barat Matan Ketua DPR yang biasa disapa Setnof ini memanfaatkan izin tersebut untuk pelesir ke sebuah toko bahan bangunan di padalarang Kabupaten Bandung Barat pada Jumat 14 Juni 2019 Saat itu Setnof mendapatkan izin berobat di Rumah Sakit Santosa Internasional Bandung Jalan Keponcati sejak 12 Juni hingga 14 Juni 2019 God bless! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton